Gempa bumi, megateras, gunung meletus, penyebab dan solusinya menurut tradisi, agama Hindu kuno. Dalam Kurawasrama disebutkan, rasa talah sebagai kayangan Dewa Baruna, talah-talah kayangan Dewa Basuki, sutalah kayangan Batara Anantaboga. Jika terjadi gempa bumi, maka berarti Anantaboga penjaga Pulau Jawa beserta Bedawang Nala sebagai dasar dari Mahameru bergerak secara bersama. Basuki adalah air Anantaboga tanah, sedangkan Bedawang Nala adalah magma. Untuk mengatasi hal itu leluhur Nusantara menggunakan pasak pengencangan langit dan bumi atau bulu emas di tengah samudera yang dapat menenangkan bumi. Prasasti kancing gumi di Menguibali menyebutkan bahwa setelah Bali dilanda oleh bencana yang tiada henti, kemudian Sang Hyang Rudrapati bersabda kepada para dewata, seperti yang ada dalam sastra Ogan Lupian. Karena terjadi bencana, para dewata supaya secepatnya pergi ke Bali, Dewa Purananya harus dibawa itu perintah dari Sang Hyang Pasupati, disaksikan oleh Sang Hyang Siwaditya. Menaburkan sumber kehidupan yang makmur, berupa lingga sebagai pelindung bumi, sebagai penguat bumi Bali yang bernama Hyang Gunung Alas, disebut Hyang Kancing Gumi. Batu serupa lingga kancing gumi juga ditemukan di Kutai yang oleh masyarakat disebut Batu Lingga Yoni. Oleh ilmuwan disebut sebagai batu tegak yang tertancap di bumi. Masyarakat Kutai meraksanakan tradisi mendirikan Tiang Ayu atau Sang Hyang Ayu, yang merupakan nama lain dari Sang Hyang Pasupati. Jadi tradisi ini adalah tradisi Pasupata yang memuja Pasupati.